Golok maut jelit 20. Dalam hatinya diam berpikir, apakah aku ini benar-benar adalah anaknya si pemuda tampan jago pedang? Tapi rasanya tidak mungkin. Mendadak pikirannya ingat sesuatu, ia lalu mengeluarkan liong kuat dari balik bajunya di dadanya dan menanyakan kepada orang aneh itu. Apakah Ciam Puey kenal benda ini? Orang aneh itu mengawasi sebentar, lalu menjawab sambil gelengkan kepalanja, tidak pernah melihat, apa maksudmu menanyakan benda ini? Yu Chi Ye Cong anggap bahwa kisah itu mungkin tidak ada hubungannya dengan dirinya sendiri, maka setelah mendapat kenyataan bahwa orang tua aneh itu tidak mengenali benda satunya yang dapat digunakan untuk membuktikan asal-usul dirinya, juga tidak mau banyak bicara lagi, hanya menjawab. Benda ini adalah benda Bu Ampuey bawa di badan sejak kanak, entah apa maksudnya Bu Ampuey hanya ingin mendapat keterangan saja ia lantas berdiam sejenak, kemudian berkata pula. Pemuda tampan itu bukankah Giyok bin Kiam Hekho Antian Hoa benar? Mengapa Ciam Puey berani pasti ia telah binasa di tangannya Giyok bin Giampo di antara mereka pasti ada seorang yang binasa, kalau tidak, tragedi ini tentu tidak ada. Akhirnya, selain daripada itu, kira-kira dua tahun sejak ia menghilang, dengan tidak sengaya Lohu telah menemukan wanita cabul itu menyembunyikan diri di atas puncak gunung Pit Kuan Hang ini, maka Lohu berani pastikan Hoa Antian Hoa mungkin sudah binasa. Yu Chie Chong diam. Tapi dalam hatinya berpikir, sungguh kasihan nasibnya Bibito, oleh karena seorang laki yang tidak menyentakan dirinya, ia korbankan masa mudanya begitu saja, ini benar tidak ada harganya. Namun aku sudah janjikan hendak bantu mencarikan kekasihnya itu, walaupun bagaimana aku harus mencari tahu sampai ke dasarnya, supaya aku tidak mengecewakan pengharapannya. Dengan jalan bagaimana Ciam Pueh hendak mulai mengadakan penyelidikan jalanan rahasia yang menuju ke puncak gunung Pit Kuan Hang ini demikian ia menanya. Sekarang ini aku masih belum ada rencana apa-apa puncak gunung Pit Kuan Hang ini seputarnya dikitari oleh jurang yang curam burung saja sukar terbang di atasnya, apalagi orang yang ada di atas puncak gunung itu, dalam waktu setahun tidak kelihatan satu kali nampak. Menunjukkan diri sedangkan di tengah pegunungan ini ada begitu luas, kita hendak menguntit juga bukan soal memudah. Yu Chi Ye Cong tundukkan kepala berpikir sekian lamanya, ia anggap bahwa menunggu di situ juga tidak ada gunanya, apalagi ia masih ada urusan yang belum diselesaikan. Chin Biani mau ada muridnya Gok Bin Giampo, mengapa kau tidak mengorek keterangan daripadanya untuk mengetahui jalanan rahasia ini demikian ia pikir dalam hatinya. Setelah berpikir demikian, ia lantas berkata kepada Hui Lwi Chiu menurut pikiran Bu Am Pueh yang bodoh, Bu Am Pueh ingin mengorek keterangan dari dirinya Chin Biani, muridnya Gok Bin Giampo sedang lu Chi Am Pueh tidak halangan tetap menunggu di sini. Dengan begitu berarti kita turun tangan secara berbareng, jika Bu Am Pueh berhasil mendapatkan kabar apa-apa, selekasnya akan datang untuk menemui Lo Chi Am Pueh, bagaimana pikiran Lo Chi Am Pueh? Baik, bocah begitu saja kita tetapkan, aku menunggu di sini dalam batas waktu satu tahun sekalipun besok misalnya aku menemukan jalanan rahasia itu, aku juga akan menunggu kau kembali sampai satu tahun? Baik, nah, sekarang saja Bu Am Pueh minta diri. Yo Chi Ye Chong setelah meninggalkan Gowa itu terus berpikir. Heran, orang aneh dari rimba persilatan itu kalau benar mempunyai seorang murid, sedang sang murid itu sudah hilang sepuluh tahun lebih lamanya, mengapa masih menjanjikan dua manusia aneh dari dunia Kang Owo untuk mengadukan muridnya dalam pertandingan ilmu silat? Apakah belakangan ini ia menerima murid baru lagi? Untuk itu rasanya baru dapat kepastian diadakan pertandingan di gunung Siga nanti sebentar saja Yo Chi Ye Chong sudah melalui dua bukit. Tiba-tiba matanya dapat lihat dua bayangan putih kira-kira 50 tombak jauhnya, yang sedang meluncur ke bawah gunung dengan kecepatan bagaikan kilat. Yo Chi Ye Chong terperanjat. Pikir Nja, bagus, dua bayangan itu bukankah yang tadi memancing aku naik ke atas gunung ini? Entah apa maksudnya mereka turan gunung lagi? Nampaknya seperti ada urusan penting, tapi kali ini aku tidak akan lepaskan kalian lagi. Kemudian ia kerahkan seluruh kepandainya. Dengan kecepatan kilat ia sudah mengejar kedua bayangan tadi. Gerakannya itu sedikit pun tidak menimbulkan suara. Sebentar saja ia sudah dapat menyandak bayangan yang dikejarnya. Kali ini ia sudah bisa melihat dengan tegas bayangan itu ternyata adalah dua orang wanita berpakaian putih, dandanannya sama dengan dandanannya Chin Dian Yu. Tak usah disangsikan lagi, kedua wanita ini tentunya juga ada muridnya Giyok Bin Giampo, sehingga dengan Chin Bian Nimao ada hubungan sebagai saudara seperguruan. Yu Chi Ye Chong dengan gerakan budannya yang cepat tidak ada taranya, dari samping ia memutar membuat setengah lingkaran mendahului di depannya kedua wanita baju putih itu, kemudian ia memutar balik tubuhnya memapaki kedua wanita tersebut. Dengan demikian, kedua pihak menjadi lari dari arah yang berlawanan. Yu Chi Ye Chong dengan sengaya telah menubruk kedua wanita itu oleh karena kedua pihak sedang lari dengan kecepatan luar biasa, maka tubrukan itu kelihatannya seperti sukar dihindarkan. Tepat pada saat selagi kedua pihak hendak bertubrukan, kedua wanita itu duanya lompat minggir ke samping, kemudian memutar badannya dengan gaya yang indah sekali. Yu Chi Ye Chong pada saat itu juga memutar badannya, sehingga kedua pihak kembali berlari berhadapan. Eh demikian kedua wanita itu berseru kaget berbareng. Mungkin mereka dikejutkan oleh gerakan badan yang luar biasa dari Yu Chi Ye Chong, sehingga keduanya berdiri tertegun. Yu Chi Ye Chong dengan tidak kalah kagetnya, karena melihat dua wanita yang badannya ceking langsing itu ternyata adalahlah dua orang wanita muda yang parasnya jelek sekali. Kejelekannya itu dapat membuat orang yang melihatnya tidak berani melihat lama. Salah seorang dari kedua wanita jelek itu lantas menegur dengan suara dingin, apakah Tuan sengaja mencari story? Yu Chi Ye Chong segera menjawab sambil ketawa. Masing-masing mengambil jalannya sendiri, satu sama lain tidak saling mengganggu. Mengapa kau katakan aku mencari story? Kulihat kepandayanmu tidak lemah. Rasanya tidak mungkin kalau menghindarkan diri dari tubrukan saja tidak mampu. Yu Chi Ye Chong yang memangnya sengaja hendak mencari story, lantas menjawab semaunya, taruh kata aku mencari story, kalian berdua mawapa. Yang lainnya lagi lantas nyeletuk sambil perdengarkan suara mengejek, aku akan memberi hajaran padamu, orang kurang ajar mecebuta. Ha, ha dengan kepandayan kalian berdua, masih belum pantas mengatakan ucapan hendak. Memberi hajaran. Dua wanita jelek itu masing-masing memperlihatkan sikap gusar. Sebentar sebentar kemudian terlihat dua bayangan berkelebat, masing-masing dari dua sudut yang bertentangan mereka melancarkan serangan. Aneh serangan itu ternyata ada sangat hebat dan ganas sekali beda jauh dengan ilmu silat yang terdapat dalam rimba persilatan. Yu Chi Ye Chong terkejut juga. Ia segera mengeluarkan ilmu menggeser tubuh mengganti bayangannya, sebentar saja lantas menghilang. Kedua wanita jelek itu mimpi pun tidak akan menyangka bahwa pemuda cakap di depannya memiliki kepandayan begitu gesit, begitu luar biasa, yang bisa menghilang seolah-olah lakunya hantu, sehingga keduanya menarik serangannya kembali. Ketika melihat lagi, pemuda itu ternyata sedang berdiri dengan tenang di tempat sejauh kira-kira dua tombak sehingga bukan kepala ngerasa kagetnya mereka. Salah seorang di antaranya lalu berkata dengan suara dingin, jika cuan betul mempunyai kepandayan keluarkanlah kepandayanmu itu. Dengan sedikit ilmu menghilang seperti setan itu saja masih belum terhitung perbuatannya satu Nghyong. Apakah ini bukan terhitung dalam salah satu kepandayan balas tanya Yu Chi Ye Chong dengan tidak kalah angkuhnya. Wanita jelek itu bungkam lama tidak bisa menjawab. Yang Sabtunya lagi lalu maju tiga tindak seraya berkata, setidaknya tuan toh mempunyai nama bukan? Sudah tentu tetapi tidak perlu kuberitahukan pada kalian Ng sungguh terlalu jumawa. Baru saja habis ucapannya tangannya lantas diayun berulang, sehingga suatu kekuatan tenaga yang tidak terlihat dengan cepat menyambar, seolah gelombang ke arah Yu Chi Ye Chong. Seorang kawannya yang lain juga lantas maju membantu menyerang. Sambil ketawa dingin Yu Chi Ye Chong gerakan kedua tangannya, hawa asap merah dan putih kelihatan meluncur keluar dari kedua tangannya menyambuti serangan kedua lawannya. Dua wanita jelek itu ketika melihat angin serangan tangan anak muda itu agak aneh dan merupakan suatu kepandaya ilmu silat yang belum pernah mereka saksikan pada waktu sebelumnya, diam keduanya merasa terkejut. Kekuatan serangan mereka lantas ditambah lagi dua bagian, tetapi dengan demikian, akibatnya lebih celaka lagi untuk mereka sendiri. Perlu diketahui, ilmu serangan Liang Kek Chin Goan yang keluar melalui telapakan tangan Yu Chi Ye Chong itu, lain daripada yang lain, kekuatan itu jika bertemu dengan kekuatan keras, dengan sendirinya menjadi lunak tetapi apabila bertemu dengan kekuatan lunak lantas bisa berubah menjadi kekuatan keras. Tetapi daya kekuatan mementalkan kekuatan tenaga lawan adalah sebaliknya, apabila kekuatan lawan lebih hebat, tenaga membaliknya makin hebat lagi, sudah tentu kedua wanita jelek itu belum mengetahui kalau ilmunya pemuda itu mempunyai daya kekuatan demikian anehnya. Ketika dua kekuatan tenaga beradu, lanta-a terdengar dua kali suara jeritan. Seorang yang melancarkan serangan dari depan telah terpental mundur sampai sepuluh tindak jauhnya yang menyerang sembelari melesat, akibatnya lebih hebat lagi. Ia telah terpental terbang sampai dua tumbak jauhnya baru jatuh ke tanah. Untungnya kedua wanita jelek itu masing-masing mempunyai kepandayan cukup tinggi, selain dari itu, Yo Chie Cong juga hanya menggunakan tenaganya kira-kira enam bagian saja, maka kedua-duanya tidak sampai terluka jika tidak demikian, mungkin mereka berdua sudah mati atau setidaknya sudah terluka parah. Setelah menenangkan pikirannya, salah satu dari kedua wanita itu berkata kami berdua saudara telah mendapat hadiah yang berharga dari Tuan tidak nanti kami lupakan kalau Tuan betul laki sejati tinggalkan nama Tuan. Hutang ini nanti kita perhitungkan lagi sekarang ini kami tidak ada waktu untuk melayani Tuan. Haha, sebaliknya aku masih punya banyak waktu terluang. Kau sebetulnya mawapa. Aku selamanya tidak suka membuat perhitungan belakangan. Aku lebih suka membuat perhitungan itu sekarang juga. Kedua wanita jelek itu sangat gusar, sampai badannya gemetaran. Keduanya lantas berseru dan segera hendak bergerak pula. Tetapi Yo Chie Cong lantas membentak dengan suara dingin. Tunggu dulu jika hanya kalian berdua saja belum dapat menandingi aku. Sekarang kita bicara secara terus terang. Jawablah pertanyaanku jika tidak. Tanda petik. Jika tidak bagaimana memotong salah seorang di antaranya. Kalian jangan harap bisa berlalu dari sini dalam keadaan hidup. HMM, sombong sekali. Apakah kau kira kami berdua saudara takut padamu? Keduanya lantas bergerak dan menyerang berbareng dari kanan dan kiri. Serangan mereka itu begitu ganas dan aneh sekali, sampai Yo Chie Cong sendiri dibuat terheran. Setiap serangan dilakukan secara kerjasama yang baik sekali dan selalu dilancarkan dari sudut yang tidak terduga sama sekali jika bukan Yo Chie Cong yang menghadapinya benar-benar bisa dibikin ujatuh dalam beberapa jurus saja. Tetapi bagi Yo Chie Cong, yang sudah mempunyai kepandaian luar biasa, dapat menghindarkan serangan kedua wanita itu secara lincah. Di bawah hujan serangan yang gencar dan aneh dari kedua lawannya ia masih bisa melesat ke sana kemari seperti sikor ikan yang sedang berenang. Selewatnya 20 jurus kemuka, kedua wanita itu sedikit pun tidak mampu menyenggol ujung bajunya Yo Chie Cong. Mereka kelihatan semakin gusar, serangan mereka pun dilakukan semakin hebat dan ganas. Yo Chie Cong meski di luarnya kelihayan tenang, tetapi dalam hatinya Dam juga merasa terkejut, serangan kedua wanita itu makin lama ternyata makin hebat, juga semakin aneh. Kepandaian serupa itu, dalam kalangan rimba persilatan sudah termasuk kepandaian tinggi. Sebab kedua wanita itu wajahnya jelek luar biasa, malahan matanya kelihatannya seperti bukan wanita genit, maka perlahan-lahan kesannya Yo Chie Cong mulai berubah menjadi agak baik dan tidak bermaksud menurunkan tangan kejam sebentar saja 30 jurus sudah dilalui. Yo Chie Cong lalu berkata dengan suara lantang, Sekarang aku hendak turun tangan. Di antara kalian berdua ada seorang yang harus rubuh. Dua wanita jelek itu memang sudah mulai merasa kedar. Mereka tidak dapat menduga dari golongan mana asalnya pemuda cakap yang sikapnya dingin ini. Mereka juga tidak tahu untuk apa dan dengan maksud apa pemuda ini mencari story dengan mereka. Ketika mendengar perkataan Yo Chie Cong hati mereka lantas bercekat. Bersamaan dengan berakhirnya suara Yo Chie Cong, mereka cuma merata di depan matanya seperti berkelebat satu bayangan orang, satu di antaranya benar-benar telah rubuh terjengkang. Yang lainnya, dengan hati ketakutan lalu menghentikan serangan, cepat menghampiri kawannya yang rubuh. Ketika memeriksa segera mengetahui kalau kawannya itu hanya tertotok saja jalan darahnya, sehingga dengan demikian hatinya mulai merasa lega kembali. Ia coba membuka totoknya itu, tapi heran, dengan jalan apa juga ia tak mampu membuka totokan pada tubuh kawannya itu, sehingga diam hatinya mulai diliputi rasa ketakutan. Sekarang kaulah yang harus menjawab pertanyaanku demikian terdengar suara Yo Chie Cong. Wanita jelek itu berdiri tegak, dengan sorot metu gemas ia mengawasi Yo Chie Cong sejenak. Lalu berkata, Tanyalah, kalian berdua apakah muridnya Giyok Bin Giam Pohoa Cipko bukan? NG. Bukankah kalian datang dari puncak gunung Pitkoan Hong? Wanita jelek itu dengan sorot metu, terheran mengawasi Yo Chie Cong sejenak, lalu menjawab memang benar. Bukankan Gok Bin Giam Pohoa berdiam di atas puncak Pitkoan Hong tidak? Yo Chie Cong kelihatan beringas wajahnya. Kau mau mampus bentaknya bengis. Ha, hi hendak mencari kesalahan orang muda saja cuma nonamu akan beritahukan. Kau, harus kau bisa menjelaskan sebabnya kau turun tangan terhadap kami berdua saudara jika tidak sekalipun kami sudah jadi setan, kami juga tidak akan mengampuni padamu. Suaranya itu menyatakan keputusan dan kegeramannya membuat orang yang mendengarnya merasa bergidik. Tetapi Yo Chie Cong yang perasaannya sudah dipengaruhi pikirannya sendiri masih tetap berkata dengan suaranya yang dingin, aku beritahukan padamu juga tidak ada halangan biar bagaimana kau toh sudah pasti akan mati. Aku hendak mencari Giyok Bin Giam Pohoa Chitko dan mencincang tubuhnya setiap anak muridnya ada termasuk orang yang harus juga kubunuh. Bagaimana? Kau sudah mengerti belum? Dengan begitu kau barangkali bisa mati dengan mat meram. Tiba-tiba wanita jelek itu mengeluarkan suara ketawanya yang mengharukan, kemudian baru berkata, Oh, inikah alasanmu untuk membunuh kami berdua saudara benar sebab kalian berdua adalah muridnya Giyok Bin Giam Pohoa. Wanita jelek itu lantas berseru sambil kertak gigi, Orang sombong ku beritahukan padamu kami bukan muridnya Giyok Bin Giam Poa. Kalau begitu kalian sebenarnya murid siapa? Wanita jelek itu agaknya mempunyai kesulitan yang tidak dapat diutarakan, lama baru menjawab, Hal ini tidak bisa ku beritahukan padamu. Kalau kau benar mau binasa, aku pasti akan mengiringi kehendak kalian berdua, Yo Chie Chong kata dengan suara tetap dingin. Wanita jelek itu menyongak memandang langit, mulutnya berdoa. Suhu untuk mentaati pesanmu kami berdua saudara terpaksa harus korbankan diri. Suaranya terdengar sangat memilukan hati, sehingga Yo Chie Chong sendiri sampai tergerak hatinya. Setelah habis berdoa, dengan sorot metu gemas lalu ia berkata dengan suara bengis, Tidak ku sangka kau yang mempunyai kepandayan begitu tinggi dan wajah begitu tampan. Ternyata hatinya melebih serigala kejamnya sekarang kau boleh turun tangan. Nonamu sungguh tidak beruntung binasa di tanganmu karena tidak mampu melawan, Sehingga aku cuma bisa sesalkan kepandayan ku sendiri yang belum tinggi, Cuma akhirnya perlu juga ku beritahukan padamu bahwa kami berdua saudara sekali bukanlah muridnya Giyok bin Giampo Orang yang berdiam di atas puncak gunung Pitkan Hang juga bukan Giyok bin Giampo. Demikian saja perkataanku yang terakhir. Nah, sekarang kau boleh mulai turun tangan. Sebabis berkata ia lalu berdiri dan siap hendak mengadu jiwa. Yo Chie Chong hatinya mulai curiga diam ia berpikir, Kelihatannya dua wanita jelek ini bukan dari golongan jahat, Besar sekali kesetiaannya mentaati pesan gurunya. Rupanya tidak mirip dengan murid didikannya Giyok bin Giampo, Apalagi aku cuma dapat keterangan dari Ngoyong sepihak saja, Kelihatannya dalam hal ini ada terselip kekeliruan besar. Matanya Yo Chie Chong mengawasi wajahnya wanita jelek tersebut. Dilihatnya matanya itu memancarkan sinar yang begitu cemas, Tetapi kelihatannya tidak merasa jari dalam menghadapi saat kematiannya maka pikirannya lama terguncang. Cepatlah turun tangan. Kau tunggu apa lagi demikian kata wanita jelek itu. Pikiran Yo Chie Chong saat itu lantas berubah. Pikiran waras mulai menguasai otaknya lagi. Benar saja ia telah menemukan beberapa titik bagian yang mencurigakan Karena pada waktu sebelumnya ia tidak memperhatikannya, Hingga hampir saja ia membuat kesalahan yang sangat besar Seketika itu ia lantas berkata dengan suara lunak. Kalau begitu harap Nona suka menerangkan jalan yang menuju ke puncak Pitkaan Hong. Aku yang rendah ingin menemui sendiri suhumu. Bagaimana? Hal ini juga tidak mungkin. Yo Chie Chong lantas berpikir, Supaya jangan sampai aku melakukan pembunuhan terhadap orang yang tidak berdosa, Biarlah untuk sementara aku melepaskan mereka. Di kemudian hari jika terbukti mereka membohong, Tentunya tidak akan terlolos juga dari tanganku. Biar bagaimana maksudku toh hendak mencari manusia jelek nomor satu itu untuk menuntut balas, Aku bisa pergi ke Pelong Bue untuk mencari Chin Bienio dan mencari penjelasan lagi. Maka akhirnya dengan diam ia mengebutkan lengan bajunya melepaskan totokan pada tubuhnya wanita jelek yang tertotok tadi. Kemudian berkata pada yang lainnya, Baiklah. Untuk sementara aku percaya perkataanmu setelah aku menyelidiki keadaan sebenarnya, Jika ternyata apa yang kau ucapkan hari ini tidak betul rasanya, Kau juga tidak akan terlepas daripada kematian. Sehabis berkata ia lantas gerakan badannya meninggalkan mereka. Dalam hati Yo Chi Ye Cong sekarang kembali bertambah satu teka teki Seadanya orang yang berdiam di atas puncak gunung itu, Benar-benar bukan Giok Bin Giampo, siapa sebenarnya orangnya itu? Si tangan geledek Nao yang dulu juga merupakan seorang terkenal di dalam rimba persilatan, Sudah tentu ia tidak perlu membuat cerita yang bukan, Apalagi satu sama lain pernah ketemu. Perkenalannya dengan Yo Chi Ye Cong itu ada merupakan perkenalan pertama, Tidak ada perlunya ia mengarang cerita yang bukan untuk membohongi Yo Chi Ye Cong. Yo Chi Ye Cong makin memikir makin bingung, Pikirannya makin ruwet. Ia seperti merasa bahwa Giok Bin Kiam Hek Hoan Tian Hoa, Dengan asal-usul dirinya sendiri ada hubungannya. Pikiran itu terus-menerus berputaran dalam otaknya. Meskipun pikiran warasnya kadang membantah sendiri anggapan tersebut, Tetapi masih tetap merupakan gangguan dalam pikirannya. Andai kata Giok Bin Giampo benar-benar ada ibu kandungnya sendiri, Bagaimana ia nanti bisa tancap kaki di kalangan Kongo? Bagaimana ia bisa menjadi orang? Benarkah ia mempunyai ibu seorang wanita begitu jahat, kejam, cabul, genit dan rendah martabatnya? Bukan, pasti bukan demikian ia kadang bantah pikirannya sendiri, Sebab Giok Bin Giampo ada merupakan salah satu musuh perguruannya, Yang ia sudah tetapkan harus binasa di bawah golok maut. Maka pikiran itu kadang membuat takut dirinya sendiri, Tapi kadang juga membuat ia gelas sendiri. Pada suatu hari kira-kira tengah hari, Yo Chie Ye Chong telah tiba di kota Tai Pengtin, Yang letaknya tidak cukup 50 li dengan pusatnya perkumpulan Pek Leng Hue. Dalam hati ia sudah menghitung bagaimana ambil tempat menginap di kota Tai Pengtin dulu, Dan setelah kenjang menang sol perutnya, Baru berangkat menuju ke pusatnya Pek Leng Hue. Eee, perjalanan itu yang tidak lebih dari lima lip, Buat ia tidak usah memakan waktu lebih dari satu jam. Oleh karena berpikir demikian, Ia telah kendorkan kakinya, Dengan jalan sesukanya ia menuju ke kota Tai Pengtin. Mendadak pada saat itu ada beberapa penunggang kuda Dengan larikan kudanya secepat kilat menerjang datang. Penunggang kuda itu ternyata terdiri beberapa orang laki dan seorang wanita, Di antara laki itu satu telah mengenakan pakaian seperti anak sekolah, Begitu pula topinya. Tapi lengan tangan bagian kiri nampak gerombongan tidak kelihatan tangannya. Laki itu ternyata ada jago dari perkumpulan agama Inmokau, Si pedang berdarah Kong Jie, Yang dalam pertempuran di Chitliopeng dengan Yo Chie Chong telah terkutung sebelah tangan kirinya oleh golok mautnya Yo Chie Chong. Sedang seng wanita ada memakai pakaian hitam seluruhnya, Ia bukan lain adalah Tio Littin si burung hang hitam. Tio Littin ada muridnya orang misteri berkedok merah, Tapi mengapa bisa berada bersama dengan orangnya Inmokau? Ini bukan saja sangat mengherankan pada Yo Chie Chong tapi juga merupakan suatu kejadian yang sangat ganjil. Yo Chie Chong berpikir, Orang berkedok merah memperlakukan aku seperti anak sendiri, Tentang apabila ada anak muridnya yang menyeleweng bagaimana aku bisa berpeluk tangan? Sejak hari ini juga harus bikin jelas keadaan sebenarnya, Selain daripada itu tentu pihak Inmokau yang selalu mengejar-ngejar untuk menangkap dan membunuhnya harus diselidiki. Yo Chie Chong lantas gerakan tubuhnya, Dengan kecepatan kilat ia lompat melesat mengejar penunggang kuda tersebut. Sebentar saja ia sudah dapat mencandak kemudian ia melesat tinggi untuk melampaui penunggang kuda itu Seolah daun kering putus dari tangkainya, ia melayang turun di tengah jalanan. Empat penunggung kuda masing-masing dengan sekencangnya telah dikejutkan oleh kejadian yang tidak diduga ini, Hingga masing-masing pada tarik tali kendali kudanya. Tapi kuda itu yang sedang lari kencang, ketika ditarik kendalinya, Sudah tentu ngusruk setelah berbenger dan ngusruk ke depan kira-kira tujuh langkah baru berhenti. Orang yang melayang turun dari atas dan menghadang di tengah jalan itu ternyata ada seorang pemuda berparas cakap. Empat penunggang kuda itu lantas pada berseru, ee-e dengan berbareng dan pada memandang kaget. Tio Littin ketika melihat dengan tegas bahwa pemuda itu ternyata adalah Yo Chie Chong yang ia uber sekian lamanya Tapi tidak berhasil merebut hatinya, maka diam juga bercekat. Untuk sesaat lamanya, hatinya berdebar keras, entah bagaimana perasaannya pada saat itu. Matanya lantas memancarkan sinar kebencian dan kemas bulan. Setelah satu lama lain berhadapan, Yo Chie Chong baru dapat lihat dengan tegas, Bahwa empat orang itu kecuali Kong Chie dan Tio Littin yang ia sudah kenal, Dua di antaranya ia belum pernah melihatnya. Kedua orang itu satu adalah seorang tua berewokan yang usianya kurang lebih 50 tahun Sedang yang satunya ada seorang muda cakap berusia kira-kira 20 tahun Pemuda itu kelihatannya ada mempunyai hubungan rapat dengan Tio Littin, Sebab dilihatnya tidak mau berpisah dari sampingnya si Nona. Anak muda itu memang cakap tampan, Tapi dari sinar matanya kelihatan bukan orang dari golongan baik. Kong Chie tidak kenali kalau Yo Chie Chong adalah itu pemuda yang memegang peranan sebagai pemilik golok maut, Maka ia juga tidak berkata apa-apa. Yo Chie Chong hanya mengawasi Tio Littin dengan menjubleklah tidak tahu bagaimana harus mulai membuka mulutnya. Pemuda cakap di dampingnya Tio Littin tiba-tiba menegor dengan suara bengis, Hai! Bocah mece buta, apa maksudmu ini? Dengan sikap menghina Yo Chie Chong mengawasi padanya, Kemudian berpaling dan berkata kepada Tio Littin Nona Tio, Tio, kau! Tanda petik. Tio Littin teringat bagaimana dulu telah ditolak pernyataan cintanya terhadap pemuda itu, Maka seketika itu perasaan gusarnya lantas meluap dengan alis berdiri dan wajah merah padam. Ia berkata, Yo Chie Chong, ganjalan antara kita hari ini kita akan bereskan. Yo Chie Chong terperanjat, Mendengar jawaban si Nona. Nona Tio, perkataanmu ini apa artinya? Di antara kita ada ganjalan sakit hati apa yang harus dibereskan? Tio Littin membisu ditanya demikian. Pemuda cakap di samping si Nona mendengar percakapan mereka sudah mengerti sebagian duduknya urusan, Perasaan jelus lantas meluap maka lalu berpaling dan berkata kepada Tio Littin adik Tio, Kau kenal bocah ini? Belum dapat diartikan kenal, Dia adalah orang yang paling dicinta oleh Su Hu. Yo Chie Chong yang menyaksikan sikap akrab antara mereka berdua, Hatinya sudah dapat menduga beberapa bagian. Di wajahnya pemuda itu kawan Tio Littin lantas tertampak satu senyuman yang tidak sedap dengan suara ketusia berkata, Kata kepada Yo Chie Chong. Bocah, apa maksudmu kau menghadang di jalan? Apakah kau hendak mencari mampus? Chie Chong lantas naik darah, sambil kerengkan matanya ia menjawab, Kau ini terhitung manusia macam apa sih sebetulnya? Haha, bocah, kau sungguh pandai bicara setelah aku memberitahukan padamu aku ini manusia macam apa, Itu berarti namamu sudah didaftar oleh Raja Aherat? Artinya kau diharuskan mampus habis berkata ia lantas ketawa terbahak. Yo Chie Chong keluarkan suara di hidung, katanya, Hektometer tidak tahu malu. Apa gunanya kau menggonggong seperti anjing gila? Bukan kepala ngusarnya pemuda itu, napsunya membunuh timbul seketika maka ia lantas berkata sambil kertak gigi, Bocah, dengar, siau kau cu, kau cu muda, dari perkumpulan imo kau yang bergelar utusan Raja Aherat adalah aku ini. Yo Chie Chong ketika mendengar jawaban ini, diam juga terperanjat, Ia lantas berpaling dan berkata kepada Tio Littin, Nona Tio, apakah kau sudah masuk menjadi anggota perkumpulan imo kau? Kalau ya bagaimana jawab Tio Littin yang agak berubah wajahnya? Apakah hal ini sudah diketahui oleh suhu umum? Haha, Yo Chie Chong, tahu atau tidak tahu memangnya kenapa? Sebaiknya Nona pikir masa kelebih dulu sebelumnya bertindak apa akibatnya seorang murid yang mengkhianati perguruannya? Hatinya Tio Littin seperti terketok martil dengan tiba-tiba perkataan mengkhianati perguruan itu didengarnya seperti sebilah pedang tajam menusuk hatinya. Maka wajahnya lantas berubah pucat seperti kertas. Seperti pembaca masih ingat benda pusakannya Tio Littin sepotong kayu hitam, Aung Bok Polok telah dirampas oleh siluman tengkorak Lui Bok Tong dan ia dibikin terluka parah, tapi kemudian ditolong oleh Yo Chie Chong dengan menggunakan kerong mengurut seluruh badannya oleh karena Tio Littin anggap bahwa sekuujur badannya sudah diraba oleh Yo Chie Chong, apalagi anak muda itu ada tampan dan gagah maka Dian sudah mengambil keputusan untuk menyerahkan dirinya kepada Yo Chie Chong. Tapi di pihaknya Yo Chie Chong setelah mengetahui bahwa Tio Littin ada anak perempuannya Tio Ek Chiu, ialah satu musuh perguruannya yang sudah binasa di tangan suhunya sendiri, ia tidak berani menyambut cintanya Nona itu. Tio Littin pernah dijanjikan oleh suhunya bahwa dalam hal itu nanti Seng Suhu akan bantu membereskan, tapi setelah orang aneh berkedok merah itu mengetahui dirinya Yo Chie Chong yang telah memegang peranan sebagai pemilik golok maut, sudah tentu tidak berani merekomendasikan perjodohan muridnya. Terpaksa ia menasehatkan kepada muridnya jangan memaksa perjodohan, sebab perjodohan tergantung pada takdir, tidak bisa menuruti kemauan sendiri tapi Tio Littin ada seorang tinggi hati dan beradat sombong maka nasihat ini disambut dengan perasaan tidak senang. Selanjutnya ketika dirinya pemilik golok maut yang peranannya dipegang oleh Yo Chie Chong, dibinasakan oleh liat yang loko ai di Cip Lipeng. Tio Littin yang hendak menuntut balas sakit hati ayahnya, hendak mencincang tubuhnya pemilik golok maut di situ juga, tapi niatnya itu dicegah oleh suhunya. Dengan demikian maka ia semakin merasa tidak puas terhadap suhunya. Tidak lama kemudian, ia telah berjumpa dengan Kau Chiu Muda dari Inmo Kau yang dalam dunia Kangou dikenal dengan nama julukannya Utusan Raja Akhirat. Oleh karena Kau Chiu Muda ini orangnya masih muda dan tampan serta gagah apalagi pandai omong manis maka Tio Littin yang kala itu sedang gagal dalam asmara dengan mudah saja sudah kepincut oleh lagak lagunya Kau Chiu Muda itu. Ia sendiri juga tidak segan menempuh bahaya sebagai murid yang mengkhianati perguruannya kemudian masuk menjadi anggota perkumpulan Inmo Kau. Tapi walaupun demikian, hatinya selalu merasa ketakutan, sebab ia tahu benar apa akibatnya dari perbuatannya itu. Maka ketika Yo Chie Cong menyebutkan akibatnya dari murid yang berhianat terhadap perguruannya, telah menusuk perasaannya dan sudah tentu pula membangkitkan lagi perasaan takutnya. Utusan Raja Akhirat yang menyaksikan kekasihnya tidak bisa menjawab, lantas menalangi, Bocah, kau tak usah banyak bicara sudah berjumpa dengan aku, ini berarti kau sudah ditakdirkan binasa di tanganku. Maka pilihlah jalan kematianmu. Kau hendak turun tangan sendiri atau aku yang menghantarkan rohmu ke Akhirat? Yo Chie Cong merasa gusar sekali, tetapi ia masih tertawa terbahak. Manusia keparat kau jangan mimpi yang bukan justru aku tuan mudamu yang akan membantu menyempurnakan kau. Hahaha. Orang tua berewokan yang sejak tadi berdiri dengan tenang sebagai penonton saat itu mendadak membuka mulut, Siao Kau Chu, bolahkah Hiyotio mu yang mewakili untuk mengambil jiwanya anjing kecil ini. Ucapan orang tua itu membuat Yo Chie Cong makin bertambah rasa gusarnya. Utusan Raja Akhirat sebaliknya sudah menggarukan kepalanya seraya berkata, Baiklah. Lau Ho Chu kau boleh turun tangan tak usah kenal kasihan menurut kebiasaan kau cu kita, harus dibelek perutnya dan dicincang tubuhnya sampai hancur tidak boleh ada yang ketinggalan sehabis berkata kembali ia perdengarkan suara ketawa yang menyeramkan. Bik, demikian orang tua berewokan itu menyahut, orangnya lantas lompat turun dari atas kudanya sambil ketawa cengar-cengar ia maju menghampiri Yo Chie Cong, kemudian mengirim serangannya secara mendadak serangan itu hebat sekali, sehingga menimbulkan angin puyuh. Orang tua itu mengira, bahwa dengan serangannya yang sekelebat itu lawannya yang muda itu tentunya akan binasa, atau setidak-tidaknya akan terluka parah. Yo Chie Cong sangat benci sekali terhadap manusia Jumawa ini, tambah lagi ucapannya si kau cu muda yang terlalu sombong itu maka membuat ia semakin gusar saja. Dengan ayunan sebelah tangannya, ilmu kekuatankan Goan Chin Chao terus meluncur keluar dari lengannya. Kali ini ia menggunakan kekuatan delapan bagian, tapi ada demikian hebatnya sampai seolah geledek menyambar mangsanya. Orang tua itu sedikit pun tidak menduga bahwa lawannya yang masih muda belia itu mempunyai kekuatan tenaga dalam yang begitu hebatnya. Tak kala ia merasa hebatnya serangan lawannya, ia sudah tidak punya waktu untuk menyingkirkan diri. Setelah terjadi suatu benturan hebat, orang tua itu keluarkan seruan tertahan, kemudian orangnya mundur sempoyongan sampai lima tindak mulutnya menyemburkan darah segar. Badannya lalu rubuh di tanah dan tidak bisa berkutik lagi. Utusan Raja Aherat dan Si Pedang Berdarah Kong Jai serta Tio Litin bertiga telah menjerit berbareng. Hanya dalam satu kali serangan saja Yo Chie Chong telah membinasakan jiwanya seorang Hiocu dari Inmo Kau. Kekuatan semacam itu, sesungguhnya bukan termasuk kekuatan manusia biasa. Ini benar-benar ada di luar dugaan mereka bertiga. Terutama bagi Tio Litin, di dalam alam pikirannya, Yo Chie Chong tidak mempunyai kekuatan begitu hebat. Hanya beberapa bulan saja tidak bertemu anak muda itu seolah berganti. Diraga ini benar-benar merupakan sesuatu hal yang sangat luar biasa sudah tentu, jika mereka mengetahui bahwa Yo Chie Chong ini adalah pemilik golok maut yang mereka telah mendapat tugas untuk mencarinya kemanapun juga, tidak nanti timbul perasaan sampai begitu terheran. Tio Litin yang terlebih dulu lompat turun dari alas kodanya yang kemudian disusul dengan lompat turunnya dua orang yang lainnya. Mereka berdua berdiri berjejar di hadapan Yo Chie Chong. Di wajahnya utusan Raja Aherat yang dingin nangkuh, tampak nafsu membunuh yang tebal sekali sambil ketawa ha, 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 ia berkata. Bocah, hebat benar kepandayanmu heh pantas di matamu seperti tidak melihat orang lain lagi. Yo Chie Chong hanya mengganda ketawa dingin. Saat itu Tio Litin sungguh serba salah kedudukannya. Perasaan duka sukar dilukiskan dengan pena, sukar diucapkan dengan kata seorang laki yang pernah dirindukan, diubar-ubar dan dicintai, kini telah berubah menjadi musuh mati hidupnya. Apalagi kalau dipikir bahwa kekuatan dan kepandayanya Yo Chie Chong agaknya masih jauh di atasnya kau cu muda dari inmo kau ini, maka ia khawatirkan sangat. Kekasihnya yang baru ini tidak mampu menandingi Yo Chie Chong. Agaknya ia merasa sangat menyesal akan perbuatannya sendiri yang terburu nafsu. Tetapi sekarang ia bukannya seorang gadis suci lagi seandainya Yo Chie Chong berbalik pikirannya mencinta dirinya, ia sendiri juga tidak bisa menerima lagi cintanya, sebab kesuciannya sudah diberikan kepada utusan Raja Ahyarat secara gegabah. Rupa pikiran telah mengganggu otaknya. Dalam keadaan demikian, rasa bencinya makin kuat mempengaruhi seluruh pikirannya itu membuatnya menjadi mati gelap. Tidak dapatkan dirinya dia, kita harus hancurkan dia demikian pikirnya. Dan itu merupakan putusan terakhir dari si nona gagah itu, maka seketika itu, nafsu membunuhnya lantas berkobar. Pedangnya lantas dihunus keluar lalu berkata kepada Yo Chie Chong, Yo Chie Chong, manusia yang tidak kenal budi. Hari ini sudah sampai saat kematianmu. Tanda petik. Nona Tio dengan memandang muka suhumu, aku tidak akan membuat perhitungan dengankah sebaliknya kau berdiri sebagai penonton saja jika tidak. Jika tidak bagaimana? Kepalan dan kaki tidak ada matanya, puh sombong benar kau. Utusan Raja Ahyarat lantas menyelak, adik tin, kau mundur. Biar aku yang bereskan dia, tidak. Kau melinggir sedikit. Utusan Raja Ahyarat terpaksa diam, tetapi sepasang matanya tidak pernah teralih dari badannya Yo Chie Chong. Ia telah mendapat kenyataan bahwa pemuda ini merupakan salah seorang terkuat yang pernah diketemukannya. Tio Littin mungkin bukan tandingannya, maka jika perlu ia akan membantunya. Si pedang perdarah Kong Chie agaknya sedang memikirkan sesuatu hal. Gerakan yang aneh dan hebat tadi yang telah membinasakan dirinya Lau Hyo Chiu, agaknya pernah dilihatnya. Tio Littin gerakan gedang di tangannya, lalu berkata dengan suara nyaring, Orang Shio, kau berani bunuh mati Hyo Chiu kami? Rekening lama dan rekening baru antara kita, kita perhitungkan sekalian sekarang. Yo Chie Chong merasa serba sulit orang berkedok kain merah perlakukan dirinya seperti memperlakukan anaknya sendiri, Terhadap perbuatannya Tio Littin yang sudah menjadi anggotanya In Mokau, Orang itu entah sudah tahu atau belum? Perbuatan yang merupakan suatu pengkhianatan ini seharusnya dibereskan sendiri oleh Seng Suhu sekarang Jika ia sendiri kesalahan tangan sampai membinasakan jiwanya Nona ini, Sesungguhnya betul-betul merupakan suatu hal yang sulit dipertanggungjawabkan. Tetapi sebaliknya, Nona ini tampaknya sedang mengumar amarahnya. Kelihatannya tidak mau sudah jika orang yang dibencinya belum dihajar betul-betul. Orang Dio sekarang Nonamu akan turun tangan, kau masih ada ucapan apa lagi? Yo Chie Chong lantas menjawab sambil menahan perasaannya, Apakah Nona Tio benar-benar hendak memaksa aku turun tangan? Ha, ha paksa kau orang Shio, ku jelaskan padamu, jangan harap kau bisa berlalu dari sini. Dalam keadaan masih bernafas. Yo Chie Chong sudah tidak dapat mengendalikan perasaannya lagi, Maka lantas berkata dengan suara dingin baiklah. Kalau begitu kau jangan sesalkan kalau aku berlaku keterlaluan. Tio Littin perdengarkan suara dihitung. Pedangnya lantas diputar, dengan kecepatan bagaikan kilat ia mengirim serangannya. Begitu bergerak secara beruntun sudah berubah lima macam gerakan serangan itu selain hebat juga sangat ganas. Yo Chie Chong dengan kelincahan badannya luar biasa mengengoskan setiap serangan yang dikirim oleh si Nona. Kadang ia membalas menyerang, tetapi serangannya hanya ditujukan ke awak pedang. Satu kali serangannya itu mengenakan sasarannya dengan tepat, Sehingga tangannya Tio Littin dirasakan kesemutan, pedangnya hampir saja terlepas dari cekalannya. Ia lantas berseru nyaring, tipu serangannya kembali dirubah. Dengan beruntun mengirim serangannya sampai 28 kali serangan itu begitu gencar dan rapat, Sehingga membuat lawannya kecuali mundur sudah tidak punya jalan lain lagi benar saja Yo Chie Chong terpaksa harus lompat mundur. Agaknya Tio Littin sudah menduga gerakan lawannya itu dari semula, Maka seolah bayangan ia terus membayangi gerakan Yo Chie Chong dan menikam dengan hebat. Yo Chie Chong matanya menjadi merah, dengan cepat ia mengeluarkan ilmu, menggeser tubuh mengganti bayangannya, Seolah lakunya hantu sebentar kemudian lantas menghilang dari depan matanya si penyerang, Tetapi sebentar kemudian tiba-tiba sudah berada di belakang si nona. Ketika Tio Littin mengetahui bahwa Yo Chie Chong pandai menggunakan ilmu perguruannya untuk menghindarkan serangannya hatinya semakin gusar ia coba menyingkir kira-kira setombak lebih kemudian membalikan badannya. Tetapi ternyata ia sudah terlambat bergerak sambaran angin yang keluar dari tangan Yo Chie Chong sudah meluncur laksana angin puyuh datangnya. Pada saat yang sangat berbahaya itu, Kong Chie dan utusan Raja Aherat dari samping telah melancarkan serangan berbareng. Tetapi angin serangan dari kedua orang itu seolah lenyap di tengah udara tanpa suara, sehingga hati mereka merasa kaget bukan kepalang. Tetapi dalam kagetnya itu Kong Chie yang tidak lantas putus asa lantas menyusulkan serangannya lagi dengan serangannya yang kedua, tetapi juga tidak berhasil menahan serangan Yo Chie Chong. Ketika serangan kedua pihak saling beradu, badannya Kong Chie terpental mundur tiga langkah sehingga hatinya merasa juri, sebab kekuatan itu sesungguhnya belum pernah dialaminya pada waktu sebelumnya. Tio Littin setelah terlepas dari serangannya Yo Chie Chong kelihatan alisnya berdiri sambil berseru nyaring kembali ia menyerang lagi. Yo Chie Chong yang sudah gusar benar-benar, lantas memutar kepalan tangan kanannya, dengan kekuatan tenaga Kangguan Tiant Jiu untuk menyambut serangan Tio Littin. Tio Littin hanya merasakan adanya kekuatan dasyat yang membendung setiap serangannya, bahkan telah mendesak dirinya semakin hebat. Apabila ujung pedang di tangannya menyentuh sedikit saja kekuatan yang tidak terlihat itu, serangannya lantas dibikin punah, sehingga gerakannya selanjutnya lantas mati sama sekali. Kekuatan hebat Yo Chie Chong ini membuatnya ketakutan setengah mati. Belum sempat ia memikirkan yang lain, kekuatan tenaga yang tidak kelihatan itu sudah menghampiri dirinya. Pada saat itu, tangannya dirasakan sakit sekali, pertama-tama pedangnya lah yang terbang melesat dari dalam tangannya. Selanjutnya, nona itu kelihatannya sadar akan rubuh di tangannya Yo Chie Chong yang mempunyai kekuatan begitu hebat. Bocah, kau jangan melukai orang, demikian terdengar seruan suara orang. Berbareng pada saat itu pula angin dingin terus meluncur keluar menyerang kekuatan yang tidak kelihatan itu. Buk-buk terdengar serentetan suara benturan nyaring. Kekuatan yang dilancarkan oleh Yo Chie Chong sebagian sudah dibikin punah. Pedang teolitin sudah terlepas dari tangannya, dalam kaget dan ketakutannya tiba-tiba dirinya telah digulung oleh kekuatan tenaga Yo Chie Chong yang masih ada, sehingga ia harus mundur terhuyung sampai sepuluh tindak baru bisa berdiri jejaklah di wajah Sinona pucat seperti kertas, napasnya memburu. Serangan yang menahan kekuatan serangan Yo Chie Chong tadi ternyata meluncur keluar dari dalam tangannya utusan Raja Aherat. Saat itu utusan Raja Aherat lantas maju satu tindak dan terus berkata kepada Yo Chie Chong sambil tertawa dingin, Hebat sekali kekuatanmu. Masih dapat menerjang kekuatanku. Kau masih bukan tandinganku, jawab Yo Chie Chong lingin. Jawaban yang sangat jumawa ini telah membuat wajah utusan Raja Aherat berubah. Ini adalah untuk pertama kalinya ia berkelana di dunia Kang O, ada orang yang berani mengucapkan perkataan demikian di hadapannya. Kau sungguh jumawa demikian ia berkata. NG. Utusan Raja Aherat tadi mula-mula menjebutnya bocah sekarang menjebut kau rupanya ia telah dibikin kagum karena kekuatan yang sukar diukur dari lawannya ini. Tiba-tiba ia mendapat suatu pikiran. Ia ketawa dan berkata pada Yo Chie Chong, kau suka kita bikin suatu pertaruhan? Pertaruhan apa? Jika kau yang memenangkan pertandingan, semua ganjalan yang ada di antara kita, kita habiskan semua. Yo Chie Chong tidak lantas menjawab ia berpikir bikin habis semua tidak begitu mudah. Imo kau terus mengirim utusannya mengejar pemilik golok maut, bahkan minyarkan cerita bahwa pemilik golok maut bukanlah pemilik golok maut yang asli. Dalam hal ini pasti ada tersembunyi rahasia apa sebelum soal ini terang, aku dengan Imo kau tidak bisa tinggal sama begitu saja. Jikalau kau yang menang, bagaimana Yo Chie Chong balik menanya? Hi, hi perkumpulan kami sedang membutuhkan tenaga orang pandai, kami sedang berdaya mengumpulkan orang kuat supaya pimpinan dalam rimba persilatan terjatuh dalam perkumpulan kami. Jika kau tidak beruntung, jatuh di tanganku, maka kau harus menjadi anggota perkumpulan kami. Yo Chie Chong ketawa bergelak. Perkataanmu itu percuma saja kau ucapkan jawabnya pasti. Apa artinya ucapan ini? Kau tidak bisa menangkan aku, ujawab Yo Chie Chong tenang. Bukan kepala ngerasa gusarnya utusan Raja Aherat itu, sebab, kecuali kejam dan licik, ia juga seorang sombong dan tinggi hati. Tidak nyana hari ini ia bertemu dengan seorang yang lebih sombong beberapa kali daripadanya, maka ia lantas menjawab dengan suara gusar. Apa kau kira pasti mendapat kemenangan? Sudah tentu. Kong Jie yang berdiri di samping agaknya sudah tidak kesabaran lagi. Ia berkata dengan suara nyaring, Siaw kau cu, kasihkan aku yang melayani bocah ini. Sehabis berkata, pedang berdarahnya lantas keluar dari dalam sarungnya. Dibulang balingkannya pedang itu sebentar sambil mengerahkan tenaga dalamnya, sehingga awak pedang lantas berubah menjadi merah darah ujung pedang seperti ada darah segar menyembur keluar. Utusan Raja Aherat ini orangnya licik dan banyak akal sambil ketawa cengar-cengar ia mundur ke samping. Biji mutiara merah yang ada di gagang pedangnya Kong Jie, kecuali bisa digunakan untuk menyalurkan darah ke ujung pedang sehingga dapat melukai lawannya tanpa bisa dilihat, bahkan masih bisa lagi mengeluarkan bau harum semerbak yang dapat membuat orang mabuk. Betapapun tingginya kekuatan lawannya, sukar juga dapat menghindarkan diri dari serangan bau harum itu. Kong Jie mempunyai maksud hendak menundukkan Yo Chie Chong dengan akalnya itu dulu, baru kemudian turun tangan menurut kehendak hatinya. Ketika Kong Jie untuk kedua kalinya bertanding dengan Yo Chie Chong yang ketika itu ada memegang peranan sebagai pemilik golok maut, kedua macam senjatanya yang mukjijat itu tidak dapat menjatuhkan lawannya, sebaliknya malah ia sendirilah yang harus mengorbankan sebelah tangan kirinya ini adalah merupakan kekalahannya yang pertama sejak ia muncul di dunia Kang O. Tetapi dalam hatinya saat itu telah berpikir bahwa pemilik golok maut yang mengalahkannya itu sudah binasa di bawah tangannya liat yang loko ai, sehingga tidak perlu takuti orang lain lagi. Sudah tentu, mimpipun ia tidak akan menduga bahwa Yo Chie Chong yang di depan matanya itu adalah si pemilik golok maut yang dicit li peng telah memapas kutung lengan kirinya. Memang betul ia sudah binasa, tetapi karena khasiatnya biji mustika guliong kau, ia bisa hidup kembali untuk melanjutkan usahanya. Rombongan yang terdiri dari empat orang itu juga merupakan utusan Imokau yang dikirim untuk menyelidiki kabar tentang munculnya pengganti pemilik golok maut. Yo Chie Chong dengan sikap dingin memandang Kong Chie, terhadap siapa agaknya ia tidak memandang mati sama sekali. Kong Chie lalu gerakan pedangnya sambil ketawa. Warna merah dan bau harum yang semerbak kelihatan berkelebatan dan tersiar luas di sekitar diri Yo Chie Chong. Anak muda itu agaknya sudah berpikir masak, dengan ilmunya Liang Kek Tien Go Ania melindungi sekujur badannya dan seluruh kekuatan tenaganya dan dipusatkan pada sebelah tangannya, kemudian mengirim serangannya. Ketika Kong Chie mengetahui ujung pedangnya tidak bisa mendekati badan lawannya, sedangkan bau harum juga tidak dapat jatuhkan lawannya, dalam hati merasa golagat tidak baik. Belum hilang rasa kagetnya kekuatan yang maha hebat telah menyerang dirinya. Dalam gugupnya, ia coba melesat ke samping. Tetapi, Yo Chie Chong yang sudah mengandung maksud hendak membunuhnya sudah tentu tidak mau memberikan kesempatan untuk ia meloloskan diri, maka dengan cepat serangannya yang kedua lantas menyusul. Suara jeritan ngeri keluar dari mulutnya Kong Chie, dibarengi dengan semburan darahnya, badannya lantas terpental jatuh. Utusun Raja akhirat menggeram, ia lantas maju, selagi hendak turun tangan, mendadak terlihat berkelebat sinar terang meluncur ke arahnya Seng Lawan. Yo Chie Chong miringkan badannya sambil ketawa dingin. Tangannya lantas diulur menyambar benda berkilauan itu, ternyata itu adalah sebilah pedang panjang. Kiranya tadi ketika teolitin pedangnya dibikin terpental oleh Yo Chie Chong, dalam hati meski ketakutan setengah mati, tetapi rasa benci timbulannya semakin meluap. Ia lalu menggunakan kesempatan selagi Yo Chie Chong membinasakan Kong Chie, diam lantas mi mungut pedang panjangnya sambil kertak gigi dilontarkan pedang itu ke arah dirinya Yo Chie Chong. Tidak nyana, serangannya itu tidak mengenai sasarannya, malah pedangnya jatuh di tangan Yo Chie Chong wajahnya lantas pucat, seketika hatinya merasa semakin takut. Yo Chie Chong setelah menyambuti pedang tersebut, sebetulnya hendak dipatahkannya, tetapi hatinya lantas berpikir, ia adalah murid tunggal orang berkedok kain merah. Sekarang keadaannya masih belum jelas jika pedang ini kupatahkan barangkali tidak enak akibatnya bagi orang berkedok kain merah itu, oleh karena berpikir demikian, maka matanya yang tajam lantas menyapu ke arah Tio Littin yang saat itu tengah berdiri menjublek. Ambilah, kata Yo Chie Chong sambil melemparkan pedang pada si Nona. Tio Littin menyambuti pedangnya dengan kedua belah tangannya, tetapi hatinya sangat berduka. Gadis yang selamanya menbawa kera hidupnya sendiri, bagaimana sanggup menerima hinaan begitu rupa. Tetapi oleh karena kepandainya sendiri tidak ungkulan menghadapi lawannya, maka ia hanya dapat mengawasi musuhnya dengan mati sangat penasaran. Dengan sikap menyayang utusan Raja Akhirat mengawasi Tio Littin sejenak, lalu berkata pada Yo Chie Chong. Kepandainmu betul hebat sekali lagi ku ucapkan perkataanku tadi kita mengadakan pertaruhan dengan tiga jurus pertandingan. Kalau kau yang menang, semuanya habis masing-masing boleh jalan sendiri. Tetapi kalau aku yang menang, kau harus menjadi anggota perkumpulan kami. Bagaimana? Yo Chie Chong dia merasa geli di hati, dengan sikap menghina ia berkata, Aku juga ulangi lagi sekali ucapanku tadi, kau tidak bisa menangkan aku. Wajahnya utusan Raja Akhirat lantas berubah. Kesombonganmu sungguh jarang bisa didapatkan. Oh, begitu? Kau tidak mau menimbang usulku tadi tidak perlu ditimbang lagi. Kau tidak akan menyesal. Locu sekali seumur hidupku aku belum pernah merasa menyesali atas perbuatanku. Bagus! Kau cuma hari ini. Pada saat itu mendadak ada angin mendesir di hadapan dua orang itu tiba-tiba tertancap satu bendera segitiga yang kecil bentuknya. Kejadian yang terjadinya secara mendadak ini membuat utusan Raja Akhirat yang belum habis mengucapkan perkataannya, terpaksa ditelan kembali. Datangnya bendera kecil itu lantas disusul dengan munculnya beberapa orang yang meluncur turun ke tempat tersebut. Teolitin menjerit dengan tiba-tiba wajahnya pucat palsi, badannya bergemetaran.